Kami siang minggu kemarin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo didampingi Kapolda Jabar Irjenpol Ahmad Tufiri meninjau langsung proses penyekatan yang dilakukan di wilayah Ring 3, diantaranya Gerbang Tolpaster yang merupakan perbatasan kota Bandung. Menurut Kapolri, berdasarkan laporan petugas terjadi penurunan mobilitas masyarakat yang melintasi Gerbang Tolpaster dari 23 persen menjadi 20 persen di minggu kedua. Berdasarkan tinjauan, masyarakat sudah mulai memahami ketentuan yang diatur selama masa PPKM darurat, terutama mengenai pengertian sektor esensial dan sektor kritikal yang sebelumnya kerap menuai polemik di lapangan. Apa yang dimaksud dengan sektor kritikal dan sektor esensial dan non-ensisial ya supaya masyarakat mengenal betul. Tentunya beberapa hari ini ke depan kita akan berhadapan dengan hari raya, itulah hal. Biasanya ada hari-hari yang kemudian digunakan untuk kegiatan berkunjung atau datang sama kota. Jadi harapan kita di minggu-minggu ke depan ini terhadap masyarakat, karena saat ini sedang berlaku PPKM darurat, jadi ketentuan itu masih berlaku. Kapolri memastikan proses ini masih akan terus berlangsung hingga beberapa hari ke depan. Ia berharap dengan pengelolaan PPKM yang baik, ditambah vaksinasi yang terus digencarkan pemerintah, penyebaran COVID-19 dapat segera ditekan. Masyarakat juga diminta untuk terus disiplin protokol kesehatan demi kebaikan dan keselamatan bersama di masa pandemi COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.